Intro Fenomena alam berupa ambun pagi yang mengkristal atau sering disebut bun upas menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi di kawasan Dieng, Wonosobo. Berikut liputan untuk Anda. Memasuki puncak musim kemarau terjadi penurunan suudara yang cukup drastis di sejumlah wilayah di Indonesia. Seperti yang diungkapkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, bahwa terjadinya penurunan suudara di wilayah Jawa dan Nusa Tenggara ini disebabkan adanya aliran angin mansun dari benua Australia. Hal ini berdampak ke sejumlah wilayah dataran tinggi di Pulau Jawa seperti yang terjadi di dataran tinggi Dieng, Wonosobo ini misalnya. Adanya perubahan sui yang cukup ekstrim mengakibatkan dataran tinggi Dieng diselimuti salju. Fenomena munculnya salju dari embun pagi yang mengkristal ini sering disebut oleh warga sekitar dengan istilah bun upas. Dari kesempatan pagi hari ini, kami memang meluangkan waktunya untuk melihat keelokan yang luar biasa di dataran tinggi Dieng. Khususnya ada salju karena tingkat dingin yang luar biasa yang menjadikan suhu di dataran tinggi Dieng ini sangat dingin. Momentum unik yang jarang terjadi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan dimanfaatkan untuk destinasi wisata tahunan. Kelembaban udara yang mencapai 6 derajat Celcius memaksa kita untuk memakai pakaian yang cukup tebal jika ingin berkunjung ke tempat ini. Dan mudah-mudahan semua ini menjadi pelajaran, menjadi kesan, menjadi padabur alam yang membuat kita semakin sadar akan kebesaran Allah SWT dan kita menyadari bahwa alam sejatinya sangat dekat kepada kita, bersahabat dengan kita. Kontributor Wonosobo, Jawa Tengah, Sidik Budi Santoso melaporkan.